Intro Kembali lagi di RevD Stunter Ya di video kali ini kita bersama cemara lagi nih guys nih Nah udah lama nih guys nih cemara gak di vlogin ya guys ya Ini lagi mau pasang kaca film nih guys nih Ini udah dibongkar nih guys nih tuh Ini sebenernya karena gue penasaran sih guys Dari dulu tuh gue liat iklan di Instagram Miracle ini harganya yang murmer sekali ya guys ya Tuh lu liat Harganya 290 kalau untuk mobil ini guys Tuh yang XL ini Yang silver itu 390 Nah gue pengen banget gitu nyobain Apakah bener 290 Apa enggak gitu ya kan ya guys ya Makanya gue langsung aja buktikan kesini Di vlog yang ini kan gue pernah ganti kaca film tuh Itu juga udah pudar udah kagak adem gitu ya guys ya udah Iya ya udah jelek gitu ya guys Udah Udah saatnya ganti Jadi ini kita mau ganti Ini deket guys Ini ada di Plaza Cibugur Tuh parkirannya Di depan BMK ya Situ AW Solaria Sini BMK Keren Mantep Ini lagi proses pembongkaran Kaca film yang lama Itu juga lagi diukur sama emasnya Kaca film yang barunya yang black Gue tadi pengen yang silver ya guys Tapi silvernya Ready sedikit Kagak banyak Enggak muat buat Mobil gue Jadi gue pake yang black Harganya 290 ribu Mantap jiwa Yaudah gimana kualitasnya Kaca film 290 ribuan ini guys Ya Selengkapnya ikutin terus lah videonya guys Oke Ini lagi proses nih guys Yang depannya udah nih Tuh Depan samping ya Ini lagi proses yang tengah Yang belakang juga udah Tuh Wish Joss par joss geng Ini penampakan dari dalam Dari luarnya Luarnya agak Ini ya Mau mantul dikit ya Ini Gue pake yang 80 Sini 80 80 Sana juga 80 Sampai ke supir 80 Nah kaca depannya itu 60 Gue pengen yang gelap banget Gelap BGT ya guys ya Ntar kita liat aja nih Malem kegelapan Maka agak ini kita nih Masih proses ya guys Bersihin dulu Jadi dicopot dibersihin Sisa-sisa lemnya nih Yang kayak gini nih Bekasnya Baru dipasang Nah gue pake yang ini nih Gue pake yang Miracle Black Nah ini harga-harganya Ya kan XS itu kayak pickup gitu ya Ntar kita liat udah ada daftarnya Ini ada juga yang Miracle Silver Tapi Gue pengen pake yang ini Sebenernya yang XL ini Tapi Stoknya Dikit guys Waduh Stoknya dikit Jadi pake yang Black aja kita Disini ada yang Middle to Entry Level ya guys ya Ini yang rada Up dikit Ini harganya Nah ini yang Mid Level Mid Level Ada juga yang Ini nih Premium Level Garansinya 5 tahun guys Gokil Harganya segini nih Mantep Ini level-levelnya tuh Gak ngerti gue Kaca filmnya nih Wish Jospar Josgang Ini yang silvernya gini nih Tuh Begitu Nah ini ada Contoh jenis kendaraan Nah X Small X Small tuh pickup Small tuh Agia Aila Tuh Small Abis itu Medium Avanza Oh Avanza medium ya Abis itu Large Innova Gede-gede Nah Mobil gue masuknya di X Large Alphard Buset Noah Two Grand Max Yo Cold Nah Nah E2000 Espas ditulis Espas Tayo Tayo Nah ini harganya ya Ini buat Ini nih ya Pasang yang satu-satu Oke depan Satu baris Ini Satu panel samping Nah itu dia nih Ini kalau full Ininya Full mobil Dari Rp290.000 Sampai Rp4.700.000 Mantep Oke Masih proses Uh Gelap sekali guys Mantep ya Kita lihat Kita tunggu Sampai kelar guys Wish Sudah selesai nih guys Dari luarnya Dari luarnya begini nih guys Tuh Oh Gelap sekali ya guys Mantep Dari luarnya nih Gelap sekali Ini coba kita lihat dalam Anjay Gak terlalu gelap guys Dalam memang Tuh Masih kelihatan Trunk Mantap Ini malam ya guys Nanti kita coba Lihat Pagi-paginya ya guys Gimana ya guys Gas ken Oke guys Ini dia Kaca film 300 ribuan Yang udah Tiga bulan Gue pake nih guys Ini videonya Tiga bulan Setelah video sebelumnya ya guys Setelah video yang Pemasangannya Kondisinya masih bagus sekali Tuh Lihat dari luar Masih Bagus ya Masih hitam sekali Jadi kemarin Jadi kemarin setelah pasang itu AC gue sempet mati ya guys ya Jadi gue gak bisa Menjelaskan Menjelaskan Ini adem Apakah Gak Tapi yang gue rasa sih Panas memang gak masuk Dari Samping-samping Kacanya Cuma Dari bawah mesin Dari bawah mesin Panasnya Naik gitu guys Masuk Yaudah Langsung aja kita Lihat dalamnya ya guys ya Kita keliling Dan kita lihat dalamnya Seperti apa Nah ini dia dalamnya nih guys Ini Kondisi AC-nya Nyala Ya kan AC-nya Baru bener gitu ya guys Nih Di dalam gini guys Tuh Di luar Hitam banget kan ya guys ya Di dalam kayak gini tuh Masih santai Nah karena 300 ribu kali ya Jadi pengerjaannya Masih ada yang gitu tuh guys Gini nih Tuh Kayak Motongnya Ya asal aja 300 ribu Mau bagus Kok mau komplain juga malu 300 ribu bang Lu mau bagus Tuh Gini Jadi kalau malem ini Kelihatan banget Kayak Kayak kacak belum ketutup gitu Padahal mah udah ketutup Tuh Nah ini belakangnya Maaf ya guys Ini mobilnya Emang jadi gudang gitu guys Jadi begini-gini aja tuh Ini Begini kondisi dalemnya ya Disitu juga Oh itu kacanya emang Belum terlalu ketutup Beliat Nah Belum terlalu ketutup Nah sekarang baru terasa nih guys Nih ademnya ya guys ya Karena emang AC nya kemarin Freon nya Perlu di Kuras gitu Jadi ini udah berasa banget Jadi panas dari luar itu Nggak terlalu masuk ya guys ya Terus juga dari luar Nggak terlalu kelihatan banget Dalemnya kayak gimana Gue kan suka bawa motor ya guys ya Kalau kelihatan bawa motor Aduh nanti ditangkap Tama pak polisi guys Nah ini makanya gelap Jadi ini yang ini 80 ya Sekeliling Yang ini 60 Kalau masalah deh 60 apa berapa ya Masih terang ya guys Dari dalam terang sekali guys Coba kita Keluar ya Keluar lagi kita Tuh Segini gelapnya guys Hitam sekali Tuh Lihat dari depan begini guys Tapi masih bisa kelongok dikit ya Mana Sulit untuk kelongok ya guys ya Ini juga Gelap sekali Mantap Belakang-belakang Nih Tuh Seperti ini Ini kondisinya ya Setelah 3 bulan pakai Ini kan luarnya ya Ini dalam ini Terlihat Dedaunan di atas Tuh Mantap ya Lumayan lah ya Mobil gede gini Berapa meter dia pakai tuh Nih Segini Ya kan Segini Tuh 300 ribu guys Iya Oh kemarin bondnya gue buang guys Jadi Kita pas setelah pasang itu Ya ada bondnya biasa ya Terus disini Dipasangin Kayak Nggak boleh pencet dulu Mungkin kalau mobil Avanza gitu-gitu Di setiap pintunya kali ya Di setiap Pintunya ada Stiker gitu Kayak stiker Kalau ini kan Power window nya ada disini Tuh Jadi Ini di stiker Ini masih ada sisa-sisanya nih Ini sisa-sisa stiker Ini Jadi di stiker warning gitu Nggak boleh Tiga hari Nggak boleh Buka tutup kaca Mantap lah ya Jospar jos geng AC dingin Mantap Hehehe Kemarin Koplingnya jebol guys Kopling bawah Jebol Terus Gue benerin aja Sekalian AC nya di cek Ternyata Freon nya Perlu di kuras Kalau misalnya nanti Nggak dingin lagi Berarti Sil-sil O-ring nya Ada yang bocor gitu guys Harus di Cek lagi Kata Mekaniknya Oke guys sampai disini aja videonya Review Kaca film 300 ribuan Dari hasil penasaran gue Lihat iklan di IG Ternyata begini Bagus ya Gue lihat reviewnya juga bagus Lumayan lah ya worth it Untuk harga 300 ribu Lo dapet kaca film yang Full gitu Yang sangat disayangkan Tidak dapet yang silver Ini dapetnya yang hitam Tapi hitam aja udah kece Dan lumayan menolak panas ya Mesin gue di bawah Jadi ya panasnya dari bawah tetap masuk lah ya Kalau dari kaca-kacanya Enggak terlalu masuk kali ya guys ya Ini dari bawah Terus mungkin ini karena mobil tua Jadi banyak yang bocor ya Banyak yang bocor Jadi AC nya enggak terlalu dingin Jadi ya terima-terima aja Namanya mobil tua Epi Epi saja Ya AC nya dingin Tapi enggak sedingin Avanza lah Enggak sedingin Mobil-mobil baru Gitu guys Yaudah Video sampai sini aja Kasih nilai Buat kaca filmnya Bagus atau tidak Atau kalian udah pernah pakai kaca film Miracle yang 300 ribuan Di komen pengalamannya Mantap Oke Jangan lupa like, komen, dan subscribe Youtube channel Revd Stunter Di komen juga Konten apa lagi nih Buat si Cemara Apa mau di Apa ya Mau di review ulang Atau gimana Atau kita jalan-jalan kemana Pakai Cemara Komen aja Oke guys Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum